Intro Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo bertekad untuk menyukseskan pemilihan umum legislatif dan presiden 2019. Salah satu caranya dengan menargetkan partisipasi pemilih minimal 80%. Hal tersebut terungkap dalam rapat Forkopimda untuk membahas tahapan kampanye pemilu yang dipimpin oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Beberapa hal yang berkembang dalam rapat tersebut diantaranya menyangkut sosialisasi pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 17 April. Penyelenggara diminta untuk mengintensifkan sosialisasi hingga ke desa-desa mengingat ada perbedaan mendasar antara pemilu tahun 2014 dan tahun 2019 ini. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua KPU Fadlian Tokum. Menurutnya, meskipun pemerintah pusat menargetkan partisipasi pemilih di atas 75%, namun pihaknya mematok minimal 80%. Sementara itu, penghuni lembaga pemasyarakatan Segorontalo tidak perlu khawatir terkait penyaluran suara nanti. Mulai Kamis 17 Januari hingga 19 Januari 2019 akan dilakukan perekaman data secara serentak di lapas seluruh Gorontalo. Ketua KPU Gorontalo menjelaskan perlu untuk memastikan bahwa penghuni lapas telah memiliki KTP elektronik sebagai salah satu syarat memilih. Bagi warga yang domisilinya di luar Gorontalo, maka akan dilakukan pengecekan apakah sudah terdaftar dalam DPT atau tidak. Potensi jumlah pemilih di empat lapas seprovinsi Gorontalo cukup besar, yakni kurang lebih 868 orang. Terima kasih telah menonton!